Pemirsa jembatan Harmoko di wilayah Kecamatan Bram Itam kembali dikeluhkan oleh warga sekitar maupun pengguna jalan. Hal ini dikarenakan kondisi jembatan yang kian memprihatinkan. Terlihat lantai jembatan yang terbuat dari pelat besi sudah mulai rusak atau berlobang dan berkarat. Hal ini membuat para pengguna jalan yang melintasi jembatan tersebut harus ekstra hati-hati. Beginilah suasana jembatan Harmoko yang kembali dikeluhkan masyarakat sekitar maupun pengguna jalan. Terlihat jembatan Harmoko ini sudah mulai rusak atau pelat lantai jembatan sudah berlobang bahkan berkarat yang dapat mengancam keselamatan warga terutama bagi pengendara roda 2 ketika hendak melintasi jembatan tersebut. Salah seorang pengguna jalan Bakri mengatakan bahwa meski sempat ada perbaikan, namun kondisi jembatan masih tetap rusak atau tidak bertahan lama. Jembatan Harmoko ini juga terkadang kerap dilalui oleh mobil cold diesel maupun mobil L300 yang rata-rata membawa muatan sawit maupun pinang dengan muatan berat. Sehingga tak ayal membuat jembatan Harmoko ini kerap rusak terutama di bagian lantai pelat. Dengan demikian, ia berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera memperbaiki pelat lantai jembatan Harmoko tersebut. Sebab jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat memakan korban jiwa. Jembatan ini diketahui merupakan akses masyarakat di tiga desa, yakni desa Kemuning, Tanjung Sijulang, dan desa Pantai Gading. Jembatan ini sering, walaupun perbaiki, hancur terus Pak ya. Kalau orang menghitung apa-apa yang berberat juga ya. Sawit lewat sini juga ya. Iya sering lah. Berarti sering ditampal juga nih Pak ya. Iya. Sudah sering, tapi sering hancur juga lah ya. Mungkin harapan gitu mungkin ada bakal di beton juga lah Pak, supaya kuat Pak. Harapan gitu seperti itulah ya. Hal senada juga diungkapkan oleh Halifah, yang berharap jembatan tersebut dapat segera diperbaiki, dan bila perlu lantai jembatan dibuat cor atau semen, sehingga tidak membuat jembatan kerap rusak, dan memperlancar masyarakat sekitar maupun masyarakat antar tiga desa. Pengen cepat-cepat dibaguskan, takutnya kan ada gantung. Berarti kalau kita lihat nih, sangat menembayakan juga kalau kita melintas ya. Kenapa hati-hati tidak kita lihat sini deh? Sering lah, takut kan masuk lubang. Itu pun sudah menganggap besinya ya. Berarti kalau kita inginkan tuh mungkin dicor juga deh biar bagus. Kalau harapan kita nih. Iya, baik-baiknya dicor biar bagus kayak jembatan yang lain. Karena sekarang nih ketika diperbaikin pun tetap hancur juga lah karena lantai kayak ini pekarat ya. Ada mobil yang keluar masuk. Kadang mobil-mobil banyak juga lah di sini ya. Iya, mobil-mobil kesat.